ini ada cherry omoda 5GT, ini versi yang baga racing nya, tapi belum EV, ini masih mesin bensin depannya ada kamera 360, dan di sini ada daerah yang menyatu dengan sand ini ada dua praktal LED, lampu dim nya masih halogen ini tidak ada fog lamp yang jatuh nya, di dalamnya ada sensor depan ini juga ada parking sensor nya kalau yang giti ini ada motif ini, kayak orange-orange gini, ini sisi kirinya seperti ini, tampilannya nah sekarang kita lihat dulu velg nya, ini full black dove ya, warna hitam, dengan disc brake nya warna merah keren, jadi kayak versi racing, ini profile band nya 235 50 R19, ini velg nya 2 tone color, warnanya, ada glossy, ada warna hitam nya, dengan ada accent, kayak orange ya, orange atau coklat gitu ini ada kamera 360, side skirt nya, ada coklat nya juga, handle ada chrome dengan ada smart key itu power, nah iniabile, tapi gak bagus yang bagus nya, tapi sebelumnya tetap ada warna merah nya jadi ini tampilan dari samping nya seperti ini, ini tampilan samping nya seperti ini, ini kita lihat ya, untuk belakang nya seperti ini ada syafin ini ada tailgate pada Hextop Lampes ada ini ada aksen orange-orange defogger Viper nah ini lampunya ya sini lampu sein dan ini mungkin mundur ini lampu senjanya dan ini yang all-wheel drive jadi empat roda ya bergerak ini kamera 360 atau kamera mununya sini nyatu kebetulan gity-nya dengan emblem warna orange ini nah seperti ini ya itu cuma hiasan nih napotnya ada di bawah nah itu jadi kita lihat teman-kiri dulu nah ini dua trimnya seperti ini ya ya hard plastic ada awet panelnya warna hitam motif jahitan atau ada pocket fungsinya seperti ini motif kulit dengan ada motif titik-titik di tengah ada lipsnya warna ini kayak krem ya warna krem agak coklat gitu kita coba lihat masuk ke dalam ini bagian dashboardnya seperti ini ini ada ambient menyatu dengan pintu dot rim dengan ini dashboardnya ada dashboardnya double glossy nah ini floating lighting love ya itu layarnya seperti ini dan itu sebenarnya juga full layar ini kisi AC seperti ini kisi AC dan ini ada tombol-tombolnya tombolnya sentuh semua buat pengaturan AC dan ada defogger paci penyimpanan soal opening dan ini ada wire charger seperti ini ya buat wire charger wire charger truss transmisi belum model putar ya ini lampu asat sini packing brake auto-hot round-view monitor ini buat kamera 360 ini buat home titernya apa ini ya lihat unitnya ini buat volume sunroof nih kalau nggak salah nih kalau nggak salah nih kapodo dua titik konsol box ada peninginnya bisa engine start swap button sini ada lampunya putih lampu kabin depan ada dua titik warna putih ya LED ini buat sunroof nih ada sunroofnya nah ini ada kaca spion tengah sunroofnya ada kaca juga sayangnya nah ini sunroofnya seperti ini nah seperti ini jadi lebih terang ya Nah ini tampilan dari dashboardnya seperti ini kita lihat ke bagian belakang nah ini door trimnya pengaturan nya 4060 nih ada headrest setengah di sini ada armrest armrest dengan ada door cover holder seatbelt tiga titik ada kantong sini ada pot USB jadi buat ngecas ya ini kisi AC ada dua sini bisa diatur manual ada sedikit gundukan ini tampilan dari dashboardnya itu ada ABN ya dari samping kelihatan 2k powder ini buat lampu kabin tengah LED ini AC nya berarti langsung dari depan nih nggak ada di belakang ini ada model buat ini ya buat ngantol gini buat tarik kalau susah ada isofix nya juga sekarang kita lihat ke bagian tengah bodi nah sini tentunya juga ada bayonet ada sentralok ada window window lock sama ini red track sama electric mirror ya untuk Windows semua sisi window lock ini red track seat sama nah ini buat bagasi nih ini nah itu layarnya ya kalau pas aja ada modelnya panjang nah seperti itu nah ini ada tombol buat ada cruise control nya juga ya ini black glossy ini buat hand keep asis jadi buat head unit masih ada tombol panggilan sama face comment ya di sini sini ini ada headlamp sama asin ya sini ini ada panel kecil dan ini ada wiper di sini sini ada tangki bensin di sini ya pemesin-mesin di sini sekilas review saya mengenai Cherry Omoda 5 GT ini versi kencangnya dari Cherry Omoda 5 tapi bukan yang EV ya kalau yang tadi itu E5 sampingnya oke review saya jika anda suka dengan video ini silahkan dan subscribe channel saya terima kasih ya